Intro Calon Wakil Bupati Ciamis Jawa Barat, Yana Diana Putra, meninggal dunia di rumah sakit Santo Boromius, Kota Bandung, pada Senin siang 25 November. Yana meninggal akibat serangan jantung dua hari menjelang pencoblosan. Kabar duka datang dari Calon Wakil Bupati Ciamis Jawa Barat, Yana Diana Putra meninggal dunia akibat serangan jantung di rumah sakit Santo Boromius, Kota Bandung, pada Senin siang 25 November. Menurut Sekde Ciamis Andang Firman, yang datang langsung ke rumah sakit, mengatakan, Yana Diana Putra dilarikan ke rumah sakit Santo Boromius sekitar pukul 7 pagi, karena sebelumnya mengalami sesak nafas. Dua hari sebelum meninggal, almarhum masih segar bugar, bahkan Yana mengikuti kampanye akbar bersama pasangannya Calon Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, di lapangan Taman Lokasana Ciamis. Ini sama terimpernya, kemudian disini ada tanganan, dan seperti itu jiwanya gak pernah mau. Itu karena apa? Serangan jantung. Yang berapa? Itu sebenarnya? Kalau dari sana, kalau ke sini saya tanya setuju. Jawanya ada inti kapal? Ada sesak, ada sesak. Sebelumnya melakukan kamu nyakbar, Pak ya? Eh? Sebelumnya kamu nyakbar? Kemarin. Rencana dimakamkan di Ciamis? Nanti di Ciamis, dari keluarga yang... Itu pasangannya tadi di Ciamis. Bapak nunggu di sana? Iya, pasangannya Pak Haji, dia nunggu di Ciamis. Jenazah Yana Diana Putra sendiri kini sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Ciamis, dan rencananya akan dimakamkan di Kabupaten Ciamis. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. 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 Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.